Persiraja Banda Aceh, dekati pemain berlabel Timnas Indonesia, Zulfiandi akan bermain bersama Laskar Rencong. Kabar mengejutkan, datang dari salah satu pemain asal Aceh, yang sudah malang melintang di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu Zulfiandi. Seperti diketahui, pemain berlabel Timnas Indonesia ini, memang gagal mendapatkan tim kasta tertinggi sepak bola Indonesia, pada bursa Transverse kemarin. Kini, pemain berusia 28 tahun ini, sedang dikaitkan dengan salah satu tim asal Sumatra, yaitu Persiraja Banda Aceh. Bahkan ada yang menyatakan, negosiasi kontrak antara Zulfiandi dan Persiraja Kian Intens, sehingga besar kemungkinan, Xriwijaya FC ini akan bermain bersama Laskar Rencong, di Liga 2 Indonesia musim ini. Musim lalu, Zulfiandi bermain bersama Madura United, tercatat, Zulfiandi memainkan 21 pertandingan, dan berhasil membawa Madura United finish di urutan ke-8. Di akhir musim, usai keluar dari Madura United, Zulfiandi sempat dikaitkan dengan beberapa tim Liga 1, seperti Persib Bandung dan Dewa United, namun hingga bursa Transverse Liga 1 ditutup, Zulfiandi belum juga punya klub. Kini pemain yang sempat menjadi bagian Timnas Indonesia, di Asian Gemas 2018 lalu, dikabarkan selangkah lagi, akan menjadi milik Persiraja Banda Aceh. Persiraja sendiri sangat membutuhkan pemain berpengalaman di Liga 2 nanti, sehingga nama Zulfiandi, diperkirakan menjadi opsi terbaik bagi Laskar Rencong. Sebelumnya, Persiraja Banda Aceh sudah memiliki skuad untuk kompetisi Liga 2 musim ini, bahkan klub yang bermarkas di Stadion Harapan Bangsa ini, sudah kedatangan dua pemain asing, sebagai pemain anyar mereka, patut dinantikan, akankah Zulfiandi menjadi bagian Persiraja di Liga 2 musim ini. Terima kasih telah menonton!